Halo semuanya balik lagi sama aku di YouTube channel Viola Rose dan di game Grotopia temen-temen buat kalian yang baru di YouTube channel aku salam kenal aku Raja jangan lupa guys buat like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membantu perkembangan channel ini temen-temen oke jadi di video kali ini aku pengen ngelakuin hal guys yaitu aku pengen nyoba recycle treasure blast cuy jadi kan kalian tahu kemarin kan update event Cyber Monday treasure blast itu adalah item yang bikin ngebug cuy yang bikin gems para player itu minus cuy nah aku bakal coba apakah kalau kita masih kalau kita recycle treasure blast apakah kita bakalan bisa mendapatkan gems minus kita lihat aja ya guys ya apakah masih berlaku bugnya cuy kita lihat aja ya guys ya tapi sebelum itu aku pengen cek-cek dulu nih karena di Grotopia itu sudah bulan Desember ya guys ya yang artinya di bulan Desember itu adalah bulan musim dingin guys atau mendekati natal atau winter ya guys ya musim winter guys makanya nih kalau kalian lihat di Grotopia itu tanahnya itu udah ditutupin sama salju ya guys ya ini kalau kalian lihat ya kita ke world aku yang mana ya nih guys wih di yang aku suka dari bulan Desember di Grotopia itu ya guys ya ya ini eh langsung tema-temanya itu tema-tema musim dingin guys nih langsung berubah jadi salju ya guys ya rumputnya nih kalau event-event yang lainnya itu gak ada guys gak ada kayak gini cuy cuman di bulan Desember doang ya guys ya dan kalau kalian lihat juga di bagian store itu ada item Grotpass baru guys kayaknya ini lucu ya guys ya apa nih namanya guys kita cek dulu ya namanya adalah red panda spirit item head kayaknya nih guys spirit ini apakah mungkin dia item apa ya namanya item aura guys kok kurang tau nih guys pokoknya red panda spirit dan item yang ininya oke yang royalnya itu jubah guys wih dih agak beda nih daripada item Grotpass bulan-bulan lalu guys karena biasanya kalau bulan-bulan lalu itu Grotpassnya itu yang ininya adalah versi yang biasa yang kedua itu adalah versi yang royal guys tapi kalau sekarang oh enggak deng enggak deng enggak deng aku yang salah guys aku yang salah guys salah-salah nih ini yang royalnya guys royal red panda spirit oke karena aku gak pernah top up royal Grotpass ya guys ya jadi aku gak tau cuy aduh soalnya kalau mau top up itu mahal guys berapa nih harganya nih 9,99 dolar guys atau 10 dolar berarti kalau 1 dolarnya itu 15 ribu artinya ya 150 ribuan lah guys ya belum lagi sama pajak guys aduh dan juga kalian lihat disini kalian sudah bisa beli yang namanya winterfest 2022 kalendar ya guys ya ya seperti yang kalian tau dari kalender ini winterfest kalender kita itu bisa dapetin item-item guys ya ini semacam kayak provider ya guys ya provider di bulan winter guys di bulan desember cuy dan nanti kalau misalkan eventnya itu udah habis kalau gak salah kalender itu udah gak bisa kita gunain lagi guys eh enggak deng kalau udah kita harvest berapa kali lah gitu aku lupa guys sebenarnya aku gak suka nge-gacai ya guys ya jadi akhirnya aku kurang tau sama item-item gacai itu guys aduh kalau kalian tau kalian komen aja di bawah ya guys ya oke jadi yang baru cuma itu sih cuy gak ada lagi nih yang lain ya guys ya nih gak ada lagi cuy masih aman guys yang lain aku kayaknya pengen ini dulu sih sebentar guys kita coba cek provider aku karena kita tadi bahas provideran guys aku pengen harvest-harvest teh aku ya guys ya nih aku punya banyak teh cuy jadi ini tehnya ini aku dapet dari hasil bulan event harvest festival guys kan kalau kita harvest pohon menggunakan full pack dan sorrow kita itu bisa mendapatkan item-item ngedrop salah satunya adalah t-set kayak gini cuy nah t-set ini padahal harganya kalau kita jual bisa sekitar 1 per WL atau 2 per WL cuy tapi kemarin karena aku males jual jadi aku taruh aja guys lumayan lah ya guys ya buat provider kita sendiri cuy nih buat hasilin teh guys karena aku itu sering surgery guys jadi aku perlu teh ya guys ya untuk mengurangi yang namanya skill fail cuy oke kita harvest dulu kalau nggak salah itu aku punya sekitar berapa ini 1 row itu sekitar 80 guys berarti sekitar 200-an kayaknya guys aku punya ya guys ya 230 apa berapa gitu cuy terus disebelahnya juga itu ada ayam dan sapi guys jadi ayam sama sapinya itu kemarin aku dapet dari cyber monday cuy jadi karena harga packnya itu itu murah pack farm pack itu murah cuy jadi aku beli aja dan dapet yang namanya ayam dan sapi guys lumayan juga tuh cuy karena ayam dan sapi itu menghasilkan telor dan susu ya guys ya nah telor dan susu itu berguna buat cooking guys jadi bakal ada orang yang perlu telor dan susu cuy makanya jadi aku jual aja guys lumayan cuy provider kayak gini guys kalau kalian lagi gabut ya kan kalian bingung mau ngerjain apa di growtopia ya kalian harvest-harvest provider aja cuy nih terus hasilnya itu kalian jual kan lumayan profit kecil-kecilan tapi santai gitu guys nih kan ayam aku guys udah bertelor ya guys ya kalau gak salah itu 20 jam oke 20 jam 1 hari ya guys ya kalau teh itu 2 hari guys kalau teh itu 2 hari guys enggak deng 1 jam juga guys lah kok bisa guys inget aku itu 2 hari guys apakah udah dirubah nih guys ada yang tau gak tau aku itu 2 hari cuy atau aku yang lupa sampai saat ini ya guys ya oke sapi itu sama juga guys 22 jam juga nih nice oke kita taruh dulu guys hasil-hasil providernya ke pending mesin aku cuy nih kan nih ada yang beli guys nih susu aku ada yang beli cuy telor juga ada yang beli lumayan guys akhir juga ada yang beli guys tip kalau mau belanja-belanja kalian bisa ke viola rose ya guys ya siapa tau ada item item murah yang kalian perluin kalian bisa beli-beli disitu cuy dengan begitu juga kalian sangat mendukung buat perkembangan aku guys karena kita perlu dl juga ya guys ya oh iya guys tadi malam aku itu gak sempat buat nge-live ya buat kalian yang mungkin berharap aku nge-live karena aku kemarin bilang aku mau ngadain dice game cuy tapi akhirnya kemarin itu aku gak sempat buat nge-live karena masih ada urusan guys sok sibuk aja sih guys sebenarnya guys jadi sorry banget ya buat temen-temen semua ya yang pada nungguin cuy ya mungkin kalau nungguin lah gitu guys intinya ya guys ya oke bentar ini aku taruh dulu tinya dan kita bakal langsung aja nge-gas recycle cuy recycle yang namanya itu tadi adalah treasure blast ya guys ya karena kemarin itu aku mau upgrade guild kan guys waktu live nah gems aku itu kurang jadi aku itu cari-cari gems dan aku mikirnya mau nge-recycle treasure blast guys tapi ada yang bilang hati-hati bang siapa tau bugnya itu masih ada cuy jadi akhirnya aku udah kebeli 30 guys dan belum aku recycle satu pun gitu cuy akhirnya kemarin itu aku recyclenya itu recycle chemical dan juga recycle paper dan juga recycle item-item gak jelas guys dan akhirnya selesai cuy nah ini kalau misalnya bisa kita recycle kemungkinan besar bakal aku recycle aja sih guys kayaknya ya atau kita gacain aja guys karena treasure blast ini bisa kita gacain buat dapetin yang namanya stone egg dan juga map guys kalau gak salah ya treasure map itu disini kan nah jadi makanya bisa kita gacain juga guys kalau misalkan gak laku kita jual ya guys ya oke jadi kalian lihat disini gems aku itu 212 ya guys ya kita lihat kita bakal recycle apakah bakal berkurang adik-adik gems kita karena waktu kita recycle ini itemnya itu satunya itu bakal menghasilkan 3000 gems guys nah jadi kan ngebugnya kemarin itu item ini dijual di store cuma 1000 nih jadi kalau orang recycle itu mereka dapetin profit 2000 gems nah mereka belikan lagi ke treasure blast mereka recycle lagi mereka beli lagi recycle lagi beli lagi recycle lagi gitu terus sampai gems mereka banyak guys makanya dibenerin sama obisop dan akhirnya gems orang yang ngelakuin itu diminusin guys dibikin minus nah itu kan udah selesai nih eventnya guys aku gak tau apakah masih berlaku hukumannya guys kita cek aja ya kita recycle 3000 eh 1 treasure blast Bismillah semoga gak minus guys oke ya kalau minus guys rugi guys karena aku kemarin itu belinya di harga 5 WL ya guys ya udah 5 WL terus gemsnya minus aduh rugi total guys oke kita coba aja ya 3 2 1 thank lah enggak guys enggak cuy udah bisa cuy ini kalau kalian lihat nih treasure blast recycle 3000 gems earn guys oke jadi informasinya itu ya guys ya jadi untuk treasure blast sekarang kita recycle sih aman-aman aja guys aku gak tau juga nih kenapa jadi aman apakah hukumannya itu udah dicabut guys intinya kalian lihat disini gems aku nambah ya guys ya jadi 3300 gems cuy oke cuy mantep jadi ini mungkin bisa aku gacain bisa aku treasure blast eh bisa aku gacain bisa aku gacain bisa aku recycle dan juga bisa aku jual guys tapi disini aku taruh dulu defending guys siapa tau kalian ada yang mau beli harganya itu 6 WL ya guys ya oke mantep cuy nah begitu guys informasinya jadi kalian udah bisa buat recycle treasure blast ya guys ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar karena disitu aku bisa bakal bantu jawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen semua oke itu aja untuk video kali ini semoga kalian suka semoga kalian terhibur kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah